semalam itu alhamdulillah aku dapat jatah dari majikan halo guys assalamualaikum selamat siang di taiwan sekarang jam setengah 11 dan di video kali ini aku mau apa ya mau sharing tentang pekerjaan aku di taiwan semoga teman-teman bisa dapat inspirasi dari cerita aku ini dan semoga video aku ini cerita aku ini sharing aku kali ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang mau ke taiwan terutama jadi gimana ya guys seperti sebelumnya itu kan aku pernah membuat video bahwa di taiwan sini itu menjaga lanja itu enggak mudah terus aku juga pernah membuat video bahwa di majikan ini tuh amanya tuh susah dijaga guys ya susah dijaga terus malam enggak pernah tidur tapi untungnya itu majikan aku tuh baik banget super super baik dan perhatian banget untungnya di situ dan dulu juga pernah aku buat video tentang bahwa aku disini itu fokus sama neneknya saja ya guys kayak bersih-bersih atau apa itu enggak diutamakan dan di video kali ini aku apa ya semalam itu Alhamdulillah aku dapat jatah dari majikan Alhamdulillah dapat jatah bulanan dari majikan jadi ceritanya itu aku setiap habis liburan itu biasanya dikasih uang sama majikan dikasih 3000 kadang 5000 enggak tentu ya padahal aku tiap bulannya itu sudah ditambahin gaji ya mungkin majikan itu aku tahu bahwa aku kerjanya disini itu enggak gampang kayak gitu soalnya sudah ganti orang berkali-kali enggak ada yang cocok dan aku disini untuk mencoba bertahan karena aku disini sudah tiga bulan ya guys dan dulu sempat aku berpikir mau ganti majikan terus aku berpikir-pikir tak pikir-pikir kok nanti kalau ganti majikan iya nanti kalau dapat yang baik tapi nanti kalau yang dapat yang cerawat atau pelit kan aku sendiri yang rugi masalah pasien pasien itu kan namanya orang sakit ya guys orang sakit ya kurang lebih ya sama seperti itu kayak gitu dan alhamdulillahnya alhamdulillahnya itu sekarang eh apa ya amannya amannya itu kalau malam udah ada tidur udah ada istirahat terus kalau siang kayak gini dia masih tidur gas biasanya nanti kalau sore ya sore sampai malam jam sekitar jam 8 sampai jam 9 gitu apa reaksi obatnya itu sudah hilang jadi kayak sudah sudah balik sifatnya ke semula kayak gitu dan aku sebenarnya itu bulan ini enggak ngarep ya guys karena aku bulan ini kan sudah dikasih hongpao majikan aku ya dan apa apa ya kalian bisa lihat di video atas ini nanti tak taruh linknya ya guys dan disana aku unboxing unboxing hongpao eh apa maksudnya kan bulan ini kan Imlek ya dan aku udah dikasih hongpao jadi aku nggak ngarep ah paling aku nggak dikasih tambahan kayak gitu eh terus nggak taunya semalam semalam itu majikan aku dateng ya semalam aku majikan aku tuh dateng terus kasih aku jatah bulanan dan alhamdulillahnya banget ya guys uangnya masih di dalam sini ya dan eh majikan ku tuh aneh ya guys aneh tapi nyata setiap aku habis liburan itu dikasih uang sama jikan ya Alhamdulillah sih ya aku selama ini tuh rajin-rajin sholawat dengerin sholawat kayak gitu biar hati tenang guys soalnya amannya kan jagainya susah ya terus emosi terus kayak gitu loh kalau kita enggak enggak meredakan emosi kita ya kita bisa yang ikut emosi kayak gitu terus kalau malam aku usahakan bangun sholat kayak gitu terus kalau pagi kalau ada waktu ya tak usahain sholat kayak gitu guys dan Alhamdulillah rezeki aku ya semakin kesini semakin lancar sih Alhamdulillahnya guys dan ceritanya itu nanti Epes hari ini hari Jumat ya hari Jumat nanti videonya langsung tayang ya guys langsung tayang malam malam ini langsung tayang besok malam besok malam itu rencananya aku libur jadi aku setiap libur itu berangkat malam malam minggu malam minggu itu aku berangkat terus malam seninnya itu baru datang baru pulang jadi aku libur itu 24 jam ya guys dan rencananya itu aku kan kemarin eh kejian kejian itu eh tak taruh di BNI di rekening BNI aku di Indonesia tetapi tak taruh berapa kayak gitu buat nabung lah guys ya terus sisanya itu aku megeng seribu guys aku ngisiin seribu ya terus aku kemarin itu kan nabung ya nabung di pos aku sudah tak video in eh sudah tak buatin videonya ya guys kalian bisa cek cara menabung di ATM pos gimana caranya kalian bisa melihat video aku ya supaya kalian kalau nabung di kantor pos itu enggak usah antri-antri lagi kayak gitu loh guys ya terus apalagi ya Oh iya terus rencananya itu kalau aku nanti libur ya di Taipei atau TMS di Taipei Main Station di stasiun Taipei sana itu kan ada ATM rencananya aku mau ambil ya kalau nggak seribu ya 2000 kayak gitu terus eh berhubung semalam itu majikan aku ngasih uang aku ya Alhamdulillah aku nggak jadi itu guys nggak jadi ambil uang dan uangnya itu masih disini loh guys nih kalau kalian nggak percaya ini uangnya aku kemarin itu belanja di toko Indo habis 300 300 lebih lah ya terus terus uangku seribu itu tinggal ini tinggal 700 ya tinggal 700 terus aku mikirnya ah nggak apa-apa lah orang libur di Taipei kan nggak apa nggak habis uang banyak paling buat makan kayak gitu terus aku rencananya mau ambil mau ambil ke ATM kalau nggak seribu ya 2000 kayak gitu terus eh nggak nggak taunya semalam majikan aku datang ini ini lo tak kasih uang ya buat kamu liburan nanti kalau kamu mau beli apa-apa kayak gitu soalnya liburan itu kan harus pegang uang kayak gitu ya guys terus ya Alhamdulillah Alhamdulillah dan uangnya ini masih utuh guys masih apa eh masih baru ya mungkin majikan aku baru ambil baru baru ambil di ATM aku Alhamdulillah dikasih 5000 guys 12345 Alhamdulillah banget dikasih 5000 dan apa ya bulan depan bulan depan itu ulang tahunnya anakku mungkin ini rezeki nih anakku aku juga nggak tahu ya pokoknya saya disyukurin aja Alhamdulillah guys ya Alhamdulillah banget inti nih gini lo guys inti nih kita kalau kerja ikut orang itu harus sabar-sabar terus ikhlas terus jujur eh terus apa ya eh sering ngobrol sama majikan ya berhubung majikan aku tuh anti kamera eh bukan bukan anti kamera aku disini itu nggak boleh nggak boleh video in sama atau video in keluarga majikan itu nggak boleh guys tapi kalau aku ngevlog kayak gini terus nyoteng nyoteng apa ruang tamu atau apa itu boleh asal itu nggak video in orang atau keluarga majikan aku itu nggak boleh sama sekali sudah ada ada perjanjian di awal pas aku sebelum masuk ke rumah ini maksudnya pas aku cek log ya guys pas aku cek log itu sudah ada perjanjian nggak boleh ngerekam-rekam atau ngevideo in keluarga majikan terutama ama nggak boleh jadi Alhamdulillah banget aku dapat majikan yang super baik dan aku nggak tahu ya guys nggak tahu kerja sampai kapan tapi yang jelas aku di majikan ini Insya Allah nggak sampai finish soalnya aku juga sudah capek sudah mau pulang sudah mau kumpul sama keluarga guys ya jadi pesan aku di video kali ini buat teman-teman yang mau jadi TKI atau TKW atau yang sudah menjadi TKW terutama di Taiwan karena aku bekerjanya di Taiwan kalau majikan kalian pelit atau amanya rese atau rewel kayak gitu disabarin aja kita banyak-banyak kita banyak berdoa supaya apa kustiawah itu membolak-balikan sifat manusia kayak gitu loh guys supaya apa ya supaya majikan itu sadar kayak gitu semoga teman-teman mendapatkan majikan yang baik terus pulang nanti kita membawa kesuksesan oke guys sekian dulu video aku dan jangan lupa like komen dan subscribe silahkan share pengalaman kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye